Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau mengolah pisang yang sudah kematangan menjadi ide jualan bolu pisang Haluskan 7 buah pisang dengan menggunakan punggung gelas atau bisa juga menggunakan sendok garpu ya Berat pisang 500 gram Pisang saya menggunakan pisang wangi Untuk pisang bisa memakai jenis apa saja yang penting pisangnya sudah benar-benar matang Tambahkan 1 saset susu kental manis putih kemudian aduk rata susu dengan pisangnya Setelah tercampur rata sisihkan terlebih dahulu 4 butir telur dan 200 gram gula pasir masukkan ke dalam wadah kemudian mixer sampai mengental dan putih berjejak ya Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi Bisa juga diaduk memakai balon wis Kira-kira tekstur adonannya sampai seperti ini saja ya Ayak 300 gram tepung terigu berprotein sedang atau tepung terigu serba guna Tambahkan 4 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh baking powder Dan 1 sendok teh soda kue Di ayam agar tidak ada bahan yang bergerindin Aduk sampai tercampur rata saja Masukkan tepung ke dalam adonan telurnya tadi Masukkan cara bertahap Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung dan adonan telurnya tercampur rata Untuk memasukkannya bisa juga dimasukkan pisangnya terlebih dahulu Kemudian tepungnya ya Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Saya sengaja memakai pisang banyak ya Agar nanti bolunya benar-benar terasa pisangnya Mixer sampai pisang dan adonannya tercampur dengan rata saja 200 gram margarin atau mentega yang sudah dicairkan Kemudian mixer lagi sampai tercampur rata Untuk mentega cair bisa dimasukkan tanpa mixer ya Dengan cara diaduk balik jika takut nanti adonannya akan gempes Adonannya untuk memastikan jika adonan memang benar-benar sudah tercampur rata Dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan Agar hasil bolunya tidak padat Loyang saya memakai diameter 24 cm tinggi 8 cm Untuk loyang bisa juga memakai diameter 22 cm Loyang sudah saya olesi dengan karlop kawai yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan mentega dan 1 sendok makan minyak goreng Dicampur rata kemudian dibuat untuk mengoles loyang Hentak-hentakkan loyang beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Panci serba gunanya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil saja Panci ini fungsinya seperti open tank ring Panggang selama kurang lebih 40 menit Atau dikembalikan juga dengan karakter panci Jangan open masing-masing Karena karakter panci atau open tentunya berbeda-beda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat montok dan gembul ya Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu pisang sudah matang Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya Saat masih panas belum seberapa terlihat seratnya ya Nanti setelah dingin akan terlihat serat-serat pisang Untuk resep kali ini sengaja saya tidak memberikan topping Jika ingin diberikan topping juga boleh ya Masya Allah hasilnya benar-benar mulut juga tidak kosong Dan harum pisangnya benar-benar sudah tercium Diamkan sampai benar-benar dingin Ini ya hasilnya setelah benar-benar dingin Setelah dingin terlihatkan serat-serat pisangnya Jika untuk ide jualan bisa kita kemas seperti ini ya Untuk wadahnya sesuaikan saja dengan selera masing-masing Sekarang banyak wadah dijual di toko bahan kue Banyak pilihannya Ini saya kema dengan sederhana saja ya Lihat hasilnya Nah serat pisangnya benar-benar terlihat cantik dan berserat ya Untuk pemotongan kue disesuaikan saja dengan permintaan pembeli ya Ingin dipotong jadi berapa atau tebal tipisnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pisangnya benar-benar terasa Dan benar-benar tidak serat Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba dan semoga berhasil Pisang yang saya pakai sudah benar-benar matang Tapi meskipun kulitnya hitam Dalamnya masih bagus Justru ini yang menghasilkan bolunya berserat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!